Pertanyaan yang sama untuk para capres. Ada salah satu capres yang mempunyai program makan siang gratis bagi anak sekolah. Apa tanggapan para capres tentang program ini? Oke, kita langsung menuju pertanyaan selanjutnya yang berhubungan dengan kesehatan. Pertanyaan untuk Tio Capres. Apakah para capres setuju dengan adanya internet gratis? Lola Sweetie Pie disiarkan langsung dari Point Arena. Inilah pagelaran dari debat capres terakhir. Pagelaran akbar yang telah ditunggu-tunggu oleh Hande Taulan di Titik Nol, Perajam Pasir Utara. Dan Hanibani, sebelum kita ke sesi debat terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan beberapa panelis. Di antaranya adalah Bapak Osvaldo Malgono dari University of Karachi. Ibu Anabel Musdalifah dari University of Gangnam. Ibu Caroline Prastiwi dari University of Oklahoma. Pertama, Bapak Ignatius Muhaimin dari University of Mumbai. Dan terakhir, Bapak Stephen Okonomiyaki dari University of Hokkaido. Beri tepuk tangan untuk beberapa panelis. Dan moderator di debat kali ini adalah Bapak Tretan Muslim. Tepuk tangan. Baiklah, Sweetie Pie, sebelum kita ke sesi debat, saya akan membuka debat ini dengan kata Yuhu. Dan resmi debat ini dibuka. Selamat menikmati. Yes! Tepuk tangan buat debat terakhir Capres. Kali ini saya tidak ada parternya karena ini debat paling sengit. Tidak ada yang sanggup melawan para Capres-Capres kita. Daripada lama-lama langsung kita panggilkan Capres yang nomor 4. Saiful. Tepuk tangan buat pendukang, mana Saiful? Saiful. Selanjutnya, ini dia salah satu Capres dan juga pengusaha Pani Puri dari Vindravan. Dustin! Dan Capres kita yang terakhir. Ini dia, modem kalau hujan. Aan! Oke, sekarang para Capres sudah ada di podium masing-masing. Langsung aja kita dengarkan visi-misi mereka masing-masing Capres 2 menit. Dimulai dari Capres Saiful. Silakan, Bapak Saiful. Visi-misi Anda. 2 menit. Visi saya adalah keadilan... Visi-misi saya adalah keadilan 90 dan kemakmuran. Masih ada waktu, masih ada waktu. Oke, untuk misi saya, yang pertama adalah upgrading literasi. Upgrading literasi. Oke, lanjut. Masih 30 detik. Oke, jadi maksudnya itu adalah kebanyakan ya di negara kita itu masih banyak yang saya temuin entah dari fenomena genset, SDM rendah. Kenapa? Fenomena apa? Fenomena genset, SDM rendah. Genset? Iya. Gensetnya kan suka ini. Genset? Iya. Gensetnya suka ngadet tuh. Nah. Genset apa gen Z maksud ada? Genset, genset tuh. Karena mungkin sekarang karena hujan nih, ini belakangnya hujan, nah itu kan pasti ini penting banget nih dibuat, diperhatiin. Warsenessnya lebih digedein lagi nih, pentingnya genset, maksudnya kita upgrading, terus juga sekaligus untuk yang SDM rendah. Nah itu kenapa bisa belakang ini banyak ya, kalau kasusnya kayak misalnya ditangkep, terus klarifikasi, padahal awalnya bancet, hajar sana, hajar sini, nah ketika ditangkep klarifikasi, minta maaf, nah itu kenapa? Nah itu karena SDM rendah, kenapa bisa SDM rendah? Ya karena biasanya pemikirannya sempit, ya mungkin jalanan di sebelahnya dicor kali, jadi ya itu makanya kita harus melakukan upgrading literasi, itu yang pertama misinya. Yang kedua, Sudah, sudah habis waktu anda, sudah, sudah, teman-teman buat kamu yang sempat, Saiful. Nanti boleh disanggah sama capres lain ya, tadi kita recap Bapak Saiful adalah tadi mau memajukan 90 itu maksudnya apa Bapak Saiful? Kan tadi keadilan, kan makanya suka denger kan, ada sampai udah di-release, makanya ada Dilan 90 gitu, jadi keadilan maksudnya. Oke, kita sudah mendengarkan visi-visi dari paslon 4, langsung aja, ini dia, paslon 5. Silahkan, dua menit dari sekarang, visi-visi anda. Selalu, kita sudah mendengar mengatasi depan, Lagi saya, saya ingin memasukkan ini, pengen nge-nge-nge, nge-nge, 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 nge-nge-nge, nge-nge-nge, nge-nge-nge. Kenapa anda, nggak dengan dipancul, nggak, dia ingin dapat pancoran,乾pa dari tadi gini, nge-nge, nge-nge. belum apa-apa langsung gusur pokoknya Oke lanjut negara ini yang digusur negara ini Hai masih ada waktu satu menit negara ini musuhnya di Hai ada merupakan visi-visi dulu gak visi-visi 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 apa yang akan anda lakukan kalau anda jadi presiden dia kayak mandor tanda Pak Bia Hai ya bukan anda yang diam dia yang diam Anda yang ngomong bukan-bukan apa yang ada lakukan kalau jadi presiden kalau nanti kalau kalau saya jadi presiden pengen kita mau jadi negara ini jadi Indonesia semuanya sudah ini sudah Indonesia Oh udah Hai mau diapain Indonesia pengen di bisa menang semuanya menang melawan menang Indonesia lawan-lawan Indonesia Indonesia lawan Indonesia kan Hai berbiri Indonesia 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 menang melawan siapa Hai tempat-tempatan kita akan masih menantikan jawaban Aan menang melawan siapa akan kita bahas terus ya Oke sekarang paslon nomor enam silahkan visi-visi anda saya cukup kaget untuk pendapat dari Bapak Saipul dan Bapak Aan juga tapi saya ingin menebalkan visi-visi dari Bapak Aan saya setuju dengan Bapak Aan dengan visi-visi seperti itu dia tahu itu ternyata bahwa kita melawan bangsa sendiri dengan ada program P5J kita harus tegakkan karena dengan P5J orang akan berkurang dengan cara mumet dengan cara mengerti kesadaran anak muda apa itu P5J boleh dijelaskan program lima jam program lima jam karena P5J bukan singkatan Hai ah RJL 5 punya singkatan saya masih boleh-boleh P5J artinya program lima jam yang artinya apa itu ini apa-apa menghina saya nggak jalan dulu P5J apa jangan berinteraksi dulu nanti ada waktunya kalian berinteraksi P5J adalah program yang dimana yang saya akan sebarluaskan Oke Indonesia karena P5J di jam 3 orang udah pasti ngantuk kerja jam 3 sore jam 3 sore udah pasti ngantuk jam 10 orang pas untuk masuk kerja jadi nggak ada lagi kata telat masuk jam 10 oke jam 10 fokuskan jadi Anda punya usul orang kerja jam 10 pulang jam 3 pulang jam 3 itu P5J Anda karena di jam 3 orang di bawah jam 3 orang orang nggak akan fokus untuk bekerja yang ada di atas jam 3 maksudnya orang akan nggak fokus untuk bekerja karena dia akan lebih-lebih apa kalau ngeliat itu nggak tahu ada program Anda karena kalau misalnya dia khawatir sama jam Oh kapannya jam 5 Wah kapannya jam 5 nah jam 5-5 lagi yang disebut berarti emang program 5J harus dijalankan sebab di atas jam 3 itu orang udah ngantuk dan otomatis kerja terbengkalai yang ada orang nggak fokus apa yang dikerjakan dengan beliau maka dari itu saya ingin mencanakan juga ingin ada program untuk fresh graduate fresh graduate yang akan saya kerjakan adalah dimana setahun mereka dilarang untuk kuliah setahun kan nggak begitu konsep fresh graduate fresh graduate itu Anda baru lulus baru langsung kerja itu fresh graduate bukan dia nggak boleh kuliah kelar sekolah SMA SMK STM kelar fresh graduate itu kalau kampus biasanya oh dia lulus dah iya lulus dia lulus dia lulus eh oke pemerintah sebelum menuju ke tanya jawab para capres kita akan break dulu ya elah kalah mulu lemes lagi kenapa sih per ha lapor 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 wapar pembapar hehehe tenang gua bawa bebek carok gamers makannya bebek carok kembali lagi di The Baca Press sesi terakhir langsung aja pemirsa di sesi kali ini belum 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 ada belum di sesi kali ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirangkum oleh para finalis dan pertanyaan yang pertama adalah bidang pangan apakah semua capres sudah siap? pertanyaan pertanyaan yang sama untuk para capres ada salah satu capres yang mempunyai program makan siang gratis bagi anak sekolah apa tanggapan para capres tentang program ini? kita mulai dari Bapak Saipul dimulai waktu dimulai saat Anda ngomong mengenai mengenai makan siang gratis yang targetnya anak sekolah jujur yang otomatis namanya siswa itu mau tidak mau harus mengikuti maaf investor dengan kata secara tidak langsung membuat si murid tersebut tidak bisa jadi mandiri nah makanya saya mau nolak keras apalagi target kan ke siswa sementara adanya siswa di sekolah tujuan dasarnya adalah ke mandirian itu saja sudah sangat bertentangan jadi saya sangat menolak itu jadi Anda menganggap program makan siang gratis itu ada maksud tertentu karena Anda mengambil istilah tidak ada makan siang yang gratis di dalam makan siang itu ada kepentingan untuk mengontrol siswa pasti mau tidak mau akan disetir kalau sudah disetir siswa disetir dari makan siang gratis setiran apa yang Anda duga dari makan siang itu propaganda apa yang akan diterapkan pada siswa jadi dia semacam brand wash jadi siswa ini harus mengikuti si maunya ini berarti kreatifitas siswa itu akan jadi terhambat kreatifitas siswa itu kan sangat dinamis ya dan estetis enggak, enggak estetis cafe shop, coffee shop estetik jadi kalau menurut saya yang paling utama itu harusnya adalah siswa itu menciptakan kreatifitas seluas-luasnya agar apa melalui apa? melalui apa? menciptakan kreatifitas ya? bisa dalam bentuk bidang seni bisa entertain bisa juga animasi musik dan banyak lagi semua bidang cukup, cukup, cukup itu semuanya buat saya full oke kali ini kita akan mendengarkan jawaban dari paslon nomor 5 apakah Bapak setuju dengan program makan siang gratis untuk anak sekolah waktu dimulai saat Bapak menjawab saya punya makan makan gratis apa belum belum kabar kabar apa diap ada diap ya saya mau makan dulu siapa ya silahkan makan makannya sudah kayak lembaga susan kan pertanyaan saya apakah anda setuju dengan program salah satu capres yang makan membagikan makan siang gratis untuk anak sekolah pemerintah saya semuanya perut kita ini kosong makbar otak kita kosong banget kepikiran ya otak kita kosong perut apa otak yang kosong perut kosong lapor disini perut ya disini perut kosong ya otak kosong perut kosong otak kosong kanker dong pertanyaannya belum menjawab pertanyaan saya makan siang gratis untuk anak sekolah tahu anak sekolah tahu anak sekolah gimana anak sekolah di di sekolahan nah anak sekolah kan ya setuju gak kalau ada makan siang gratis setuju eh enggak enggak jangan terlalu enggak 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 dari sekarang ada orang nyoloknya seragam setuju enggak 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 benar bener anda jangan nyontek ke dia jangan setuju makan gratis enggak enggak setuju kenapa anda tidak setuju makan bagi-bagi makan siang gratis mau yang kita maunya uang oke sekarang kita akan mendengarkan jawaban dari capres nomor 6 silahkan waktu dimulai saat anda ngomong saya setuju dengan pendapat beliau bukan beliau setuju enggak kalau makan siang gratis nah enggak tahu kenapa tadi saya sebelum tahu pertanyaan ternyata jawabannya disini misi-misi yang saya jalankan ternyata jawabannya disini misi-misi saja tadi saya membahas lagi anak sekolah ya berhubungan dengan STM SMK SSTM SMK SMA saya melarang untuk langsung lanjut ke kuliah saya melarang itu karena kenapa ya benar karena kenapa karena ketika dari sekolah langsung berajak ke kuliah banyak anak-anak kuliah sekarang ternyata pada saat ingin bekerja jurusannya salah karena ikut-ikutan teman ikut-ikutan teman ga lo kalian pelanggu nih atau pertama kali itu makanya dari dia lulus dari SMA saya bebaskan untuk bekerja dimana saja silakan cari PCNc Cari PCNc Cari PCNc Cari PCNc Cari PCNc Cezana karena pada saat pergi ke PCNmu nanti akan tahu jurusan mana yang kamu ingin memban bukan ikut-ikutan teman langsung masuk ke kuliah perihal satu lagi humpung anda makan siang gratis apa pertanyaan saya oke Anda setuju enggak kalau ada makan siang gratis ini ngomong lulus-lulus sekolah ini dia ini dia pada saat dikerjaan sebelum ke kuliah dia tidak dibayar oleh sertifikat jadi dibayar oleh uang tapi dibayar tidak boleh makan cukup makan karena P5J akan bekerja pada saat itu program lima jam akan bekerja pada saat itu satu jam untuk jam dimana kita istirahat dan makan ganyam segala macem untuk mendapat energi kembali dua jam awal kita udah dua jam awal jam-jam dimana kita semangat habis bangun pagi sejam kemudian dimana kita istirahat untuk nah disitulah tempat kita untuk makan untuk untuk mendapatkan energi kembali dua jam kemudian kita bekerja lebih get karena di jam tiga orang udah mulai ngantuk tapi dari tadi saya melihat sepertinya Bapak Saiful sangat semangat sekali dia untuk membantah opini-opini atau gagasan dari Capres Justin bagaimana Bapak Saiful Anda sepertinya muka Anda nggak enak ya ini ya lebih tepatnya ada ini nih idenya ada beberapa ide yang datang telat ya mungkin ya ini ke jebak macet kali ya nah masa tadi kan Sorry udah nggak ada asan macet di jam 10 baru masuk enggak maksudnya jam 7 jam 8 okelah ntm silahkan diam dulu idenya maksudnya biar biar dia idenya maksudnya tadi kan saya baru bahas kreativitas nah maksudnya jam di jaman sekarang ini kan udah makin masif ya Nah kalau misalnya anak sekolah kan daripada mengharap makan siang gerai kenapa nggak dididik jadi food vlogger kan buba itu banyak sekali juga bisa bersaing deh dengan food vlogger yang sudah terkenal namanya gitu anak sekolah jadi food vlogger itu kan juga cari makan siang gratis justru dia nggak perlu ini nggak perlu repot-repot cari gratisan dia bisa menjelaskan tentang seputar makanan misalkan aroma rasa dan sebagainya nah jadi dia juga sekaligus mau edukasi ke semua penonton gitu soal makanan gitu di samping dia pastinya dapat makan gratis tapi dia juga dapat ini edukasi juga begitu Bagaimana Bapak ada sih katanya ide Anda kurang bagus tadi kurang lengkap loh 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 saya mintanya remote dikasih TV tidak nyambung tidak nyambung yang ditanya apa yang dijawab apa Bapak perhatikan gak sih Pak Bapak tidak nyambung disini Pak Hai saya belum ngori singkat-singkatan loh ya nanti-nanti ada-ada waktunya tapi bagaimana ide Anda dibantah tidak lengkap tapi ide Anda bukan tidak lengkap Anda justru melengkapi ide saya Andre berarti setuju dengan saya food vlogger rata-rata dia mintanya barteran bro otomatis makan gratis juga bukan sekedar barteran lagi dibayar malah makan gratis nggak pastinya tuh di Hai salah siapa Hai salah nggak disetir bro dia akan bebas bro nah kan bro tapi nggak dia nggak disetir bro bebas bro kan ya artis sekelas artis bebas bro silahkan ada-ada sangkaan eh 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 mau ngomong enggak mau ngomong enggak minum vitamin um wah Hai Anda punya ide lain tentang minum tentang minum Oh ada punya gagasan tentang minum tadi kan udah makan siang ada puja soal minuman boleh silahkan Hai ini kalau pas lagi jalan pas lagi pas lagi-pas lagi kejalanan cuma jalan habis jalan kemana banget banget Oke terus terus pas udah minum aus lagi tepuk tangan buat ketiga capres dulu Oke kita langsung menuju pertanyaan selanjutnya yang berhubungan dengan Hai kesehatan Hai pertanyaan untuk TV capres Hai apakah Hai para capres setuju dengan adanya internet gratis Hai silahkan Bapak pasti dulu jawab Oke dengan adanya internet gratis orang jadi makin hati-hati dan takut malah karena apapun yang semisal apa-apa yang masuknya pakai password Hai pakai internet gratis curious Anda bisa dibajak curious Anda bisa dibajak ketika ada dibajak tersebut penghasilan Anda dari situ otomatis kesedot sama instansi yang sedang memasukkan internet tersebut misalnya pakai internet ABCD WiFi ABCD itu adalah sebuah instansi yang ingin menjadi ngedot terselumuh menurut saya karena kenapa karena itu adalah paket jamaah jurus pakai jamaah internet gratis internet gratis pakai jamaah paket jamaah paket jamaah iya maksudnya gimana tuh yang makin banyak kan pada saat itu otomatis dia gampang untuk nyerap-nyerap data mereka-mereka yang udah ingin diambil oleh si ABCD WiFi itu Hai pasti nanti internet gratis intinya WiFi bukan proper jadi anda setuju apa enggak ada internet gratis musnah negara ini jawab dulu setuju enggak Hai tidak ada yang bekerja keras tidak ada yang tidak ada yang keras tidak tidak ada setuju atau tidak internet gratis internet gratis bikin orang mas tidak ada yang bekerja keras nantinya hanya setuju apa enggak setuju atau enggak setuju atau tidak ada internet gratis tidak ada atau internet gak internet bukan internet 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 ini teleponet internet internet in-in-in-ter-net internet internet ulangi dulu internet 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 digabung dan Hai 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 dan mie dan pelur Hai 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 bukan bukan makadar internet Aan pakai HP oh pakai ya itu kalau nilpon pakai data Oh ya datanya pakai and internet Nah sabar sabar setuju nggak kalau internet ini gratis nggak usah bayar enggak setuju enggak setuju enggak kenapa Bapak Aan tidak setuju Hai emang ini biasa enggak tahu biasanya Pak Aan saya enggak tahu enggak tahu biasanya bagaimana enggak tahu internet gratis setuju setuju kenapa tidak setuju Oh sebut uang Oke diberikanlah jawaban dari capres nomor lima sekarang Bapak Saiful Anda sudah siap saya ulangi pertanyaannya lanjutkan Apakah ada setuju dengan adanya internet gratis sebut soal internet gratis ya nah ini masih relate banget dengan misi saya yaitu literasi ya Nah saya jujur tidak setuju sangat menentang keras kenapa karena ya jangankan internet gratis internet berbayar saja sekarang pengguna SDM rendah apa pengguna apa pengguna SDM rendah hoax aja sudah sangat masif gimana kalau ada internet gratis apa nggak makin makin masif dan itu sangat bertentangan dengan misi saya nah misi saya sementara adalah upgrading literasi artinya kita harus memfilter harus menyaring jangan sampai hoax it hoax pengguna SDM rendah itu merajalela dan masif nah tapi kan tapi kan literasi butuh internet kalau ada butuh tadi program ada kreatif itu kan butuh internet pasti pasti tapi tetap saja tetap kalau mau kit namanya hoax itu kan lebih kejam dari pembunuhan ya dan itu very very dangerous ya itu 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 istilah dari mana hoax lebih kejam dari pembunuhan dari mana kan hoax itu kan terkait fitnah fitnah itu lebih kejam dari pembunuh nah itu makanya sekarang aja gini internet kan udah murah udah begitu murah ya udah punya udah banyak yang digunakan kan nah sekarang yang enggak kalah penting interaksi itu juga sangat penting yaitu dengan cara kita memfilter penggunanya kemudian juga apa namanya memberikan edukasi ya kan bahwa ini bisa kita bisa nyaring ini hoax apa enggaknya kemudian juga untuk nyarinya itu kan butuh internet betul ya kan enggak tapi enggak cuma sekedar dari internet bisa bertanya ke ahli secara offline nah kalau saya perhatiin ya dari masa masa ke masa kena dulu saya jujur ya kangen sama situasi jaman dulu jaman dulu masih antar warga antar tetangga masih rukun belum ada internet padahal masih rukun masih damai begitu internet apalagi sekarang sudah masih apa buk boro-boro kayak dulu sekarang busa ribut sana sini hoax dimana-mana ya kan kriminalitas juga dimana-mana ya itulah karena mungkin dampak dari internet juga oke sepertinya Bapak Dustin akan menyanggah Bapak Saipul deh nah Bapak Saipul terlalu menyangkal hal yang ada di realita kehidupan ini Bapak Saipul terlalu menjadi praduga di sini Bapak Saipul ibarat FTP ada menjadi antagonis disini Hai Bapak Saipul antangin kali mana gue sih poik masuk sih lanjut Bapak Tadi apa Pak Saipul intinya dia tidak setuju ada internet karena kalau ada internet tuh banyak hoax bersebaran dan warga-warga jadi nggak ngumpul kayak zaman dulu kata-kata kok begitu lah kok begitu pula ya sekarang gini bukan saya nggak setuju sepenuhnya soal internet maksud saya jangan sampai internet kalau udah internet gratis kan makin bakal makin masif termasuk juga pengguna SDM yang maaf ya yang literasi levelnya rendah nah kalau itu masif maka hoax itu bisa mengalahkan kebenaran pul 95 persen pengeluaran orang kita itu untuk paket internet pasti lima persennya apa tuh Hai lima persennya dari mana 95 persen pengeluaran orang kita untuk paket internet jadi sangat dibutuhkan atau tidak pul memang dibutuhkan tapi nggak harus yang 95 persen dominan jauh pasti dibutuhkan nah tetep ada controlling tetep ada controllingnya juga enggak bisa begini full jadi gini Hai anda belum pernah menafsir menafsir menafsirkan bahwa semakin dipakai internet baterainya semakin full itu yang saya bagaimana bagaimana semakin internet dipakai baterai kita semakin full saya setuju dengan eh dimana baterai kalau lobet disitu baterai full Hai gini ada area charging charging tapi dalam bentuk yang tidak kelihatan misalnya ini adalah lingkaran charging masukin HP keluar full masukin HP warful karena kenapa karena banyak orang dimana urgent entah dia tiba-tiba mau ngabarnya anaknya mau sunat Anda mau ngecas pake internet gitu maksudnya internet untuk saja untuk ini beda lagi programnya berarti dia tapi internet untuk ngecas listrik bayar tapi untuk mengurangi bayar listrik dengan charging otomatis carilah tempat Hai bapak-bapak ini kenapa maksudnya capek sendiri kalem 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 area untuk charging tapi ini internet berkedok internet gratis Hai baterai ku low Hai full full itu cukup menolong sekali ketika kita pesen online abangnya tiga menit punya tiba-tiba mati otomatis abang bingungan di tengah jalan Bapak Saiful gimana tanggapannya internet buat ngecas HP internet buat saya saya tuh dari 90-an belum ada internet ngecas HP juga saatnya full terobosan terbaru negara Christian Ronaldo pasti nih kok kalau misi misi kita jalankan seperti ini Bapak saya pun dari tahun 90-an tidak pernah melihat ngecas pake internet gimana tuh Bapak saya udah jalanin dari masa ke masa ya kan dari masa sebelum ada internet sampai ada internet ya kan emang apakah hidup kita ini enggak jalan maksud kita nggak hidup kalau tanpa internet nah begini tali gansi menurut saya bukan seperti itu full internet ya udah pedomanya ya orang tahu karena rame itu untuk ya kan ya tuh ya kan ya itu pedomanya emang untuk dia main sosial media tapi apakah ada ada sekarang internet tiba-tiba ada zonanya sendiri cuman untuk ngecas sekali taruh tarik udah full kembali ada nggak mau nggak ada seperti itu mau nggak tuh program saya disini waktu habis waktu habis selamat datang kembali di debat capres sesi terakhir tepuk tangan dulu buat para langsung aja di sesi ini kita akan memberikan waktu para capres untuk saling tanya jawab dan tema kali ini bidang kemenpora sudah siap Bapak saya pun silahkan bertanya pada Bapak Aan ini seputar kita CFD ya seputar CFD nah CFD yang sekarang-sekarang ini kan eh biasanya dilaksanakan di hari Minggu ya Nah tapi kita lo kita lihat dari faktor misalnya cuaca itu Pak Tahri makin panas berarti kan proses dehidrasi itu makin cepat ya kan Nah kenapa CFD itu nggak di apa dirutinkan jadi misalkan dua kali seminggu begitu jadi sekaligus melawan global warming juga dan antisipasi dehidrasi Hai silahkan Bapak Aan waktu dimulai saat anda berbicara hai 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 FF CFD seminggu dua kali untuk mencegah global warming hai 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 lari-lari waktu habis ketemu tangan buat Bapak Saiful sekarang Bapak Saiful giliran anda bertanya pada Bapak Dastin tentang tema militer Hai ah ini kalau saya amati belakangan ini ya militer kita ini kan kalau ya militer kita di Asia ini benar-benar ini benar-benar disegani tapi kenapa kalau disegani berarti kan sistem pertahanannya itu strong dong nggak angsung dong nah tapi nyatanya apa maaf patah kenapa bisa kecolongan Mafia yang kayak kapal-kapal tradisional itu kapal-kapal yang notabene nggak canggih itu kebobolan mulu tuh di Aceh nah itu kenapa bisa begitu terjadi oke sudah jelas ada scene sudah jelas silakan dijawab Hai sekarang nah kita terinspirasi dari cerita series dari film yang udah ada kita belum punya yang namanya dinding atek kote apa dinding atek kodeh dinding atek konten Oke, kalau kita punya dinding attack of Titan, kita nggak akan kecolongan di pesisir pantai pun, di pesisir laut pun, bahkan pesawat-pesawat tempur yang akan lewat, itu udah dipanggari oleh Soleyopati. Dipanggari oleh siapa? Soleyopati. Ada data ilmiahnya? Nah, ada TKP-nya dong. Bukan data ilmiah, itu gimana ya? Kalau bisa dibilang, culture. Bener, culture? Bener. Tuh, culture emang harus dikuatkan, karena salah satu negara kita harus dilestarikan hal-hal seperti itu. Itu menurut saya kebudayaan, bukan hal-hal, orang bilang mistik, orang bilang apa, itu kemampuan yang dimiliki orang yang nggak semua orang miliki. Oke, oke. Sekarang giliran sesi terakhir. Bapak Dustin, silakan bertanya pada Bapak Saiful. Temanya adalah Umbi-Umbian. Oke. Silakan. Waktu dibeli saat ada berkata. Oke. Ternyata, tanah kita bisa melahirkan tanpa adanya hubungan perkawinan. Cesar atau normal? Umbi-Umbian. Oke. Kita tanam buih. Dia lahir kembali. Cuman, pada saat lahir, kenapa yang biasanya lahir itu keluar? Ini lahir di dalam. Lahir itu di dalam. Tapi, itu Umbi-Umbian. Dia adalah salah satu makhluk hidup. Kalau kita makan, apakah kita berdosa? Apakah kita... Berdosa. Hah? Berdosa. Apakah kita Islam membunuh, tapi dalam hal spesies lain? Itu jatuhnya membunuh loh. Kita makan dia. Oke. Pertanyaan Anda, singkat saja. Bapak Dustin, pertanyaannya apa? Apakah lu ngerasa, tidak sih? Dari dulu, lu adalah pembunuh, tapi versi lain spesies. Oke, sudah cukup. Bapak Saipul, apakah Anda pernah merasa Anda pembunuh Umbi-Umbian? Karena ini tema-temanya Umbi-Umbian. Oke. Jauh sebelum Umbi-Umbian, kita bicara soal tumbuhan. Tumbuhan juga disebut makhluk hidup yang biasa kita makan. Tebay, wortel, dan kentang, dan sebagainya. Itu semua tumbuhan, dan bersadar tumbuhannya. Notabene juga menghulung. Menurut saya sih tidak. Karena dia kan umimian tumbuhan. Sebagaimana kelas-kelasnya mereka yang lain juga. Prosesnya juga sama seperti tumbuhan yang pada umumnya. Apakah karena... Jadi tidak ada spesialisasi khusus? Apakah karena dia tidak berbicara, otomatis dia merasa diungkam. Dan ada seenak-enaknya menggeragoki. Bahkan tiba-tiba senang-senang dengan teman. Bagaimana umimian hati ketika melihat satu spesiesnya itu, pada saat itu disiksa. Itu penyiksaan lho. Lo kena getah, gatel. Wah, bukan cuma. Kalau memang itu, lo kena getah, goreng. Bukan cuma saya saja. Pasti para petani juga masih kena. Karena yang teribat dengan umimian itu bukan cuma saya. Petani, pemasok distributor, semua. Jangan fokus petani, dulu. Pada Anda sendiri, apakah Anda pernah merasa bersalah? Membantai umimian dan memakan bersama teman-teman Anda? Oke, kalau memang namanya umimian itu, dia itu treatment sebagaimana kita ya. Seharusnya, kenapa tidak dari dulu? Dari dulu harusnya ada tuntutan, ada komunitas pecinta umimian, umimian lover ya. Emangnya tidak ada itu umimian lover menurut Anda? Bapak Dastin Anda punya data kan soal umimian lover? Coba dicajikan. Buktinya, mereka-mereka majeng loh. Biming market. Gite lah, ada. Itu karena saking sayangnya. Dia punya nama sendiri. Kalau masalah. Tahan, tahan dulu. Silahkan, Bapak Seipul. Kalau masalah ya, dia tersendat, dia tidak terakhir di dalam. Kan ada opsi bayi-tabung, kenapa tidak digunakan opsi tersebut? Bayi-tabung, umimian? Bagaimana itu ada punya ide bayi-tabung, umimian? Bagaimana itu? Bayi-tabung biasanya digunakan ketika apa? Ketika proses kehamilan itu bermasalah. Nah, makanya diambilkan solusi salah satunya bayi-tabung. Nah, mungkin ini bisa diterapkan di umimian juga. Waktu habis sebut akan buat para Capres. Masih sangat seru sekali sebenarnya. Nah, itu adalah obrolan cowok jam 3 pagi. Kalau gitu, langsung aja closing statement dari masing-masing Capres. Silahkan, Bapak Seipul. Closing statement Anda. Mulai dari sekarang. Adanya perbedaan, itu harus kita hargai. Karena perbedaan itu indah. Dan indah itu adalah bagian dari seni. Oke, silahkan. Bapak An, closing statement Anda. Karena kita pengen uang banyak. Kita pengen jadi orang kaya. Oh, segini pakaiannya. Raffi. Hotmart. Oh, coba di-zoom kukunya. Di-zoom kukunya. Kuku paru. Wih, tempel pakai tempel. Vaksin tidak lengkap ya jadinya. Oke, cukup. Sekarang, Bapak Dastin closing statement Anda. Mulai dari sekarang. Obrolan kita ternyata ini adalah obrolan di mana dalam secara kesimpulan yang saya ambil dari Mas Aang, juga Mas Seipul. Saya mengambil bahwa di sini adalah ternyata kehidupan kita ternyata kehidupan the game. The game is monopoly. Kita hidup berada di monopolis. Ketika orang berjalan, ketika orang berjalan selalu ada yang seluruh bayar. Yang seluruh bayar. Ketika berjalan, ketika kita berjalan adakah dendak di situ? Ternyata ada juga. Dan ketika kita berjalan itu selalu mencuntut oleh bayar-bayar-bayar. Uang-uang dan uang. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan salah satu hal pilihan, mau yang kia atau mengkanan, kita ambil satu pilihan. Ketika sudah mengambil sesatu, yaitu kartu dana umum. Ingat, kartu dana umum kita ambil, tapi satu lagi, kita masih ada kesempatan. Oke, kalau begitu, demikianlah rangkaian dari debat capres, debat cawapres. Jangan lupa tanggal 14 Februari. Coblos, jangan golpun. Terima kasih, sampai ketemu lagi lima tahun ke depan. Salam, salam. Terima kasih. You're welcome. Thank you. You're welcome. Jangan lupa. Jangan lupa. You're welcome. Jangan lupa. Terima kasih.